Pemirsa BNPB menyebut ada 6 provinsi yang telah berstatus darurat kebakaran hutan dan lahan. Dan berikut ke 6 provinsi tersebut. Di provinsi Riau terdapat lebih dari 27.000 hektare lahan yang terbakar dengan 72 titik api. Sementara di Jambi terdapat 214 hektare lahan yang terbakar hingga tanggal 3 Agustus lalu dengan 41 titik api. Pada periode Maret hingga Juli 2019 terdapat 140 hektare lahan yang terbakar di Sumatera Selatan dengan 3 titik api. Sementara di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Juli 2019 terdapat 5.339 hektare lahan yang terbakar dengan jumlah titik api yaitu 363. Di provinsi Kalimantan Tengah hingga 5 Agustus 2019 terdapat 3.618 hektare lahan yang terbakar dengan 167 titik api. Di Kalimantan Selatan terdapat 4.670 hektare lahan yang terbakar dengan 14 titik api. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.